Euronews adalah saluran berita internasional terkemuka di Eropa, dan berkantor pusat di Lyon, Perancis. Yang mulai diluncurkan pada tanggal 1 Januari tahun 1993, dengan tujuan peluncurannya, yaitu untuk menjadi saluran berita internasional, yang meliput berita dunia dari perspektif pan-Eropa. Dan untuk lebih mengenal tentang Euronews, simak video ini. Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. Euronews, sebagai media berita internasional, menyediakan berita melalui 12 edisi lintas platform. 9 di antaranya dengan saluran TV yang berbeda. Dalam hal kepemilikan, dikutip oleh Wikipedia, bahwa Euronews dimiliki bersama oleh beberapa organisasi penyiaran publik, dan milik negara Eropa dan Afrika Utara, yang saat ini mayoritas dimiliki oleh Euronews. S.A. oleh Media Globe Networks sebanyak 88 persen, dan 20 anggota Europe Broadcasting Union dengan persentase 12 persen. Sejarah berdiri Euronews bermula pada tahun 1992, pada saat Perang Teluk Persia telah usai. Di mana diperkuatnya posisi CNN sebagai sumber utama program berita 24 jam. Selanjutnya, Europe Broadcasting Union mendirikan Euronews untuk menyajikan informasi berita dari segi perspektif Eropa. Pada tanggal 1 Januari tahun 1993, dilakukan siaran pertama Euronews dari Eculi, Lyon, Perancis. Dan pada tahun 1996, ditambahkan sebuah studio siaran di London. Studio ini didirikan oleh 10 penyiaran publik, antara lain, R2 Mesir, AIL, Finlandia, TMC Monaco, RTP Portugal, RTV Espanyol, Rai Italia, RTBF Belgia, CYBC Cyprus, dan France Television Perancis. Selanjutnya, para pemegang saham yang diwakili oleh SOC IMII yang merupakan perusahaan editor, saluran informasi Eropa Multibahasa Euronews, konsorsium, yakni Euronews SA yang merupakan perusahaan operasi yang memproduksi saluran dan memegang lisensi penyiaran. Melangkah ke akhir 1997, Euronews dibeli oleh penyiaran berita Inggris ITN, sebesar 49 persen saham Euronews, seharga 5,1 juta pound dari Alcatel Lusen. Di tahun 1999, siaran beralih dari transmisi analog ke transmisi digital, dan track audio portugis ditambahkan. Selanjutnya pada tahun 2001, track audio Rusia ditambahkan. Selanjutnya, ITN menjual sahamnya di Euronews. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk merampingkan operasi, dan fokus pada pengumpulan berita daripada manajemen saluran, hal ini terjadi pada bulan April tahun 2003. Dan pada tanggal 6 Februari tahun 2006, penyiaran publik asal Ukraina, yaitu Nasionalna Telekompanja Ukraini, disingkat NTU, membeli 1 persen saham di SOCIMI. Pada bulan Juli tahun 2008, saluran berita bahasa Arab diluncurkan, di mana pada tahun 2007, Euronews memenangkan tender, Komisi Eropa untuk saluran berita berbahasa Arab. Tanggal 27 Mei tahun 2008, penyiaran publik Spanyol RTVA, meninggalkan Euronews, dengan adanya dua alasan, yang salah satunya adalah untuk fokus mempromosikan saluran internasionalnya, yaitu TVA Internasional. Pada Februari tahun 2009, TRT penyiaran publik Turki, bergabung menjadi pemegang saham, dan masuk sebagai dewan pengawasnya. di mana TRT membeli 15,70 persen saham. Pada Januari tahun 2010, bahasa Turki ditambahkan sebagai layanan bahasa ke-9, dan pada bulan Oktober, mulai mengudara dalam bahasa Persia. 2011, Euronews mulai mengudara dalam format layar lebar 16 banding 9. Di bulan Agustus tahun 2011, diluncurkan layanan bahasa Ukraina, dan beberapa waktu dekat layanan Polandia diluncurkan. Di bulan Februari tahun 2015, Dewan Eksekutif Saluran Euronews menyetujui tawaran media Globe Networks, yang dimiliki oleh Raja Telekomunikasi Mesir, yaitu Nagib Sawiris, untuk mengakui sisi 53 persen saham pengendali di outlet medianya. Melangkah ke tanggal 13 Maret tahun 2015, dikutip oleh Wikipedia, diumumkan bahwa Intermedia Group, yang dimiliki oleh oligarki Ukraina pro-Rusia Dmitry Firtas, telah mengambil alih layanan Ukraina. Tanggapannya, pemerintah Ukraina mencabut izin penyiarannya, karena dugaan bias dan membatalkan pendanaannya. Firtas kemudian meninggalkan proyek tersebut, mengakibatkan Departemen tersebut ditutup, dan hal ini menjadikan 17 jurnalis tidak lagi bekerja. Layanan Rusia, yang dibiayai oleh Moskow, menolak memberikan pekerjaan kepada jurnalis, yang melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Perancis, dan penjelasan manajemen, bahwa langkah tidak mempekerjakan jurnalis Ukraina, adalah instruksi khusus dari VGTRK. Kemudian, di bulan Oktober tahun 2015, Euronews pindah ke kompleks kantor pusat global baru di La Confluence, Lyon, yang dirancang oleh firma arsitektur Paris Jacob dan McFarlane. Selanjutnya, NBC Universal News Group membeli 25 persen saham Euronews pada Februari tahun 2017, seharga 30 juta dolar. Kemitraan ini yang dikenal sebagai Euronews NBC. Mengenai kontrol editorialnya, sepenuhnya ditangani oleh tim Euronews, dan NBC hanya berfokus pada tugas perencanaan dan koordinasi, hal ini mengurangi desas-desus tentang Amerikanisasi nilai-nilai Euronews. Melangkah ke 2018, secara bertahap, saluran berbahasa Inggris Euronews mengubah jadwal pemprogramannya, dengan peluncuran daftar program baru. Selanjutnya, pada tanggal 20 April tahun 2020, NBC Universal telah menjual sahamnya di Euronews ke Media Globe Networks. Comkes yaitu perusahaan induk NBC Universal, mengakui sisi layanan satelit Pan-Eropa Sky Group, yang dikabarkan memprioritaskan kolaborasi antara NBC News dan Sky News di saluran berita internasional yang baru. Akan tetapi, layanan yang diusulkan dibatalkan pada bulan Agustus tahun 2020, dikarenakan pengulangan yang terkait dengan pandemi COVID-19. Bila bercerita tentang misi, menurut website resminya, misinya adalah memberdayakan orang untuk membentuk opini mereka sendiri, Euronews percaya pada kecerdasan, dan kemampuan orang-orang untuk mengambil keputusan sendiri, dan berusaha memberikan keragaman sudut pandang terbesar kepada audiensnya melalui jurnalisme yang sangat tidak memihak. Euronews selalu fokus pada fakta, ide, dan solusi, dan percaya semua pandangan itu penting. Euronews selalu menyediakan berita yang independen sejak diluncurkan di Lyon, Perancis. Euronews sekarang menjangkau sekitar 400 juta rumah di 160 negara, dan Euronews menjadi saluran berita yang paling banyak ditonton di benua Eropa. Euronews diluncurkan untuk membuat saluran berita Eropa independensi yang kuat, dan Euronews menjadi satu-satunya media berita internasional dengan perspektif Eropa. Dengan kalimat simpelnya, dapat dikatakan, bahwa Euronews adalah tempat dunia berpaling untuk mendengar apa yang Eropa katakan. Euronews menghadirkan liputan yang tak tertandingi tentang urusan Eropa, dengan multibahasa dan multikultural, serta koresponden yang ada di seluruh benua, dengan keahlian Eropa yang tak tertandingi. Bercerita tentang tim Euronews, saluran TV berita ini memiliki 500 jurnalis, dari lebih dari 30 kebangsaan yang berbeda, dengan beragam bahasa seperti bahasa Arab, Perancis, Inggris, Rusia, Jerman, Italia, Yunani, Hongaria, Persia, Turki, Portugis, dan Spanyol, yang memiliki biro berita di Atina, di Brussel, dan Budapest, serta memiliki jaringan koresponden di semua kota besar Eropa, seperti di London, Berlin, Paris, Moskow, dan Roma. Dikatakan bahwa keberagaman yang ada dalam Euronews, adalah suatu kekuatan besar, yang ada dalam jati diri Euronews. Selain menayangkan berita langsung, Euronews juga menghadirkan beragam program faktual mengenai teknologi, iklim, bisnis, sains, bahkan seni dan hiburan, termasuk tentang perjalanan, bioskop dan budaya. Pada saat video ini dibuat, untuk jalur TV digital satelit parabola, Euronews dapat disaksikan melalui satelit berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!